Sudah ditulis susah-susah Sama-sama kita satukan langkah Luruskan jalan Hadirkan keadilan Jadi insyaallah kita berkumpul Disini bukan tentang satu orang Bukan tentang satu kelompok Bukan tentang satu partai Ini tentang satu bangsa Indonesia Luar biasa Itulah sebabnya kita berkumpul disini Diluar sana banyak sekali kabar macam-macam Saya tering sampaikan Ada fitnah, ada pemutar balikan kenyataan Bagian kita mengungkapkan kenyataan Bagian kita menghadirkan kenyataan Saya tugas di Jakarta 5 tahun Masya Allah beritanya banyak sekali Dan banyak sekali Pemutar balikan Makanya saya ingin pesan pada semua Kalau mendapatkan kabar-kabar yang Negatif Yang miring Jangan dibantah Jangan dibantah Jangan suka panas 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 Saya yang diomongin gak panas Dengan panas Dengan panas Kadang-kadang suka gak panas ya Nah Jangan dipantah Apa yang kita lakukan Ini juga yang kami kerjakan di Jakarta Pernyataan Pernyataan-pernyataan Tidak dibalas dengan pernyataan Tapi dibalas dengan kenyataan Dibalas dengan kenyataan Jadi doa kami waktu itu adalah Ya Allah Berikan kami umur panjang Mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah Agar yang kami janjikan bisa terlaksana Insya Allah Dengan perlaksananya janji-janji itu Maka Semua tudingan Akan dibantah Dengan kenyataan Iya Jadi Bukan pernyataan Dibalas dengan Pernyataan Tapi dibalas dengan Kenyataan Jadi Kalau ada yang bercerita Macam-macam Misalnya nih Itu tuh intoleran Itu tuh garis keras Itu tuh Pokoknya Macam-macam Bapak Ibu jawabnya gini Barangkali iya ya Barangkali iya ya Yang nuduh Barangkali pikir Kok bisa ya Katanya mendukung Anis Kok malah bilang iya ya Terus udah gitu Bapak Ibu tanya lagi Ada gak contohnya Nah Begitu mereka ditanyain contohnya Mereka akan kerepotan Mencari contoh atas Fitnah-fitnah Ibu semua Iya Jadi Caranya jangan dibantah Kalau dibantah Kuat-kuatan Satu bilang A Dijawab B Oh gak usah Barangkali memang dia begitu Ada contohnya Contohnya diskriminatif Ada gak contoh diskriminatif Nanti tambah lagi Dia tuh gak bisa kerja Ada gak contohnya gak bisa kerja Kasih contoh aja Begitu kita Beri pertanyaan Ada contohnya Maka yang terjadi adalah Contohnya Sebaliknya dari yang difitnahkan Betul ya Tadi Pak Wakil Bupati Cerita soal JIS JIS Jakarta Internasional Stadium Saya dongeng sedikit Boleh ya Boleh Dongeng sedikit Jadi Waktu Bangun JIS Bangun JIS itu ceritanya gini Jadi Saya tugas Ngurusin Jakarta Di Jakarta Sering ada pertandingan sepak bola Jadi kami ini Pak Yay Sering datang nonton sepak bola Nonton sepak bola itu Selalu pertandingannya Sekitar jam 7 malam Betul ya Tonton sepak bola Ya jam 7 Saya datang Saya datangnya Biasanya jam 6.4 Sekitar jam itu Begitu sampai Kan perjalanan dari rumah Di perjalanan ada maghrib Sampai di stadion Saya sholat maghrib Belum Jam 6 Jam 6 6.4 Saya sholat Nah Kalau gue bener Dianterin memang ada tempat sholatnya Musholat Selesai musholat Saya ke tempat duduk Waktu saya duduk Saya nonton Ini ada 60an ribu orang Pada sholat maghrib Dimana Bener gak Kira-kira Pada sholat maghrib Dimana 60an ribu orang Hampir pasti mereka Temperaturnya Subtropis Di Eropa Di Amerika Stadionnya terbuka Kenapa? Dengan suhu Subtropis Mereka bertanding Jam 2 siang Jam 3 siang Adem Disini Pertandingan jam 2 siang Gimana rasanya Bapak ini? Hah? Coba Sepak bola jam 1 siang Gimana rasanya Coba? Iyalah Jam 10 pagi Sering gak kita nonton Disini Piala Pertandingan di Eropa Nontonnya sore Jam 8 Disana tuh jam 2 siang Apa yang terjadi? Karena kita copy paste Jadi waktu itu saya bilang Insya Allah nanti Kita bikin stadion Yang pakai tutup Di atasnya Supaya Orang bisa main pertandingan Sepak bola Jam 10 Jam 1 siang Sehingga mereka tidak hilang Waktu sholatnya Jadi gak jebol Karena pertandingan Bisa siang Kalau selamanya Gak bisa Alhamdulillah Niat itu Dengan segala macam Tantangannya Dua di dunia Nah Terus ada satu lagi nih Tantangannya Ini kalau ada acara Banyak sekali Susah nih Kalau pada sholat Tetap susah Ada sholat Oh tempatnya Sebegitu Jadi apa yang terjadi Alhamdulillah Dibuat Sepanjang Lokasi itu Seluruh lingkarannya Itu garisnya Garisnya Apa? Garisnya Bukan garis itu Jadi Alasnya Apa ya? Alas itu Tempat jalan kaki Tempat itu semuanya Dengan garis Yang mengarah Sab ke arah Giblat Supaya apa? Yang mau pada Nonton itu Tinggal kuasa Jadah kecil Ada tempat budu Ratusan tempat budu Tinggal budu Sholat dimana saja Tanya arah Giblat Lihat aja ke bawah Garisnya kemana Itu arah Giblatnya Jadi Saya ingin berikan contoh Bahwa tugas dari seorang Bila diberikan tugas memimpin Bukan mikro manajemen Tapi mikro questions Pertanyaan mikro bagaimana caranya Supaya stadion ini Bisa membuat orang Tidak harus melupakan Kewajiban Syariat Syariatnya Dia tetap bisa menjalankan Yang menjadi Kewajiban Serhat Habis itu bisa dibuat Jadi Sekalian ini contoh Apa Kata kuncinya Yang tadi dikatakan Kita ingin Agar Indonesia kita Menjadi rumah Bagi semuanya Indonesia kita Bukan rumah Bagi sebagian Apalagi sebagian kecil Indonesia harus menjadi Rumah Dan adil Bagi seluruh rakyat Indonesia Dan itu yang Kita itiarkan Jadi Ketika hari ini Kita berkumpul Sama-sama Di Garut Berkumpul Tantangannya banyak Katanya tempatnya pun Sempat pindah-pindah Sempat pindah-pindah Tempatnya Gak apa-apa Yang namanya perjuangan Pasti banyak tantangannya Kalau tidak ada tantangannya Kurang kerasa perjuangannya Betul? Dan Saya ingin Berpesan pada semua Jangan kau Semuanya Sampaikan Bahwa Perjuangan ini Bukan tentang Satu orang Bukan tentang Satu kelompok Tapi ini Tentang Menghadirkan Keadilan Bagi bangsa Indonesia Dan Tadi Tadi dipesanin juga Sama Waqi Abdul Rahman Tolong Jangan Kecewakan Dua kali Cukup Itu kejadian 2019 Kepulkan teman lama Tahun 2019 Saya katakan Tidak Karena perjuangan Di Jakarta Yang kami rasakan Di Jakarta Itu semua Itu semua Nantinya Dibalas Dicatat Sebagai Malas Gitu kira-kira Ini Indonesia Seperti Kalau kita lihat Menara Eiffel Itu dimana Perancis Begitu Lihat Menara Eiffel Langsung tahu Ini Perancis Kita kepengen Monas Kita itu Lambang Monumen Nasional Eh Gak boleh Ya sudah Jadi pindah Ke Ancol Apa yang terjadi Tanpa kita sadari Di belakang Stadion Di belakang Lokasi Balapan Formula E Terpampang Besar sekali Stadion Jis Coba Jadinya Yang ditonton Sama dunia Bukannya Monas Stadion Jakarta Internasional Stadion Coba Kita tidak Berencana Mempromosikan Jis Gara-gara Dilarang disini Dilarang disini Dilarang disini Akhirnya Pindah kesana Malah jadi Mempromosikan Jis Jadi ada Gunanya Ayat itu Wamakaru Wamakarullah Wamakarullah Akhirnya Akhirnya Malah justru Terjadi Jadi Itu dari mana Dari doa Begitu banyak orang Saya ingin sampaikan Terima kasih Nah Kedepan Doakan kami Bisa Istiqomah Doakan kami Bisa amanah Doakan Bisa Didekatkan Dengan ikhlas Karena tantangan Tantangan yang akan Dihadapi Bukan tantangan Yang kecil Tantangan yang Besar Tapi Kita yakin Kita yakin Bahwa Ini adalah Sebuah Niat baik Semua yang berada disini Punya niat baik Bukan bicara orang Kita ingin Ada keadilan Di republik ini Kita ingin Jadi tuan rumah Di negeri kita sendiri Kita ingin Merasakan Kesejahteraan Bagi orang-orang kita sendiri Jangan kita menjadi Penonton Di tanah kita sendiri Karena itu Yuk kita rapikan Barisan Kita rapikan Barisan Tadi sudah dimaparkan Baris kerjakan Saya berharap Jangkau semua Jangkau semua Bila Di Garut ini Benar-benar Bergerak Tadi disampaikan Jumlahnya besar Dari periangan Mengirimkan pesan Insya Allah Pesan itu Bergaung luas Di Jawa Barat Dan dari Jawa Barat Untuk seluruh Indonesia Jadi Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Sore hari ini Bisa jumpa semua Perjumpaan kita Mungkin hitungan Menitnya Tidak banyak Tapi Insya Allah Hitungan Pahala Ikhtiarnya Akan mengalir terus Sebagai bagian Dari usaha kita Untuk perubahan Saya yang sampaikan Terima kasih Pada semua Yang terlibat Dan pada semua Yang sudah Bekerja Tanpa pernah Saya berjumpa Sebagian Saya kenal Lama Sebagian Saya baru Kenal Saya misalnya Dengan Bang Habil Sudah lama Bang Habil itu Dulu Darman Darman kuliah di Jogja Kebetulan Bertahun-Tahun Bertahun-Tahun Dan ada yang Kita jumpa sekarang Tapi Insya Allah Ini adalah Pertemuan Yang diberkahi Dan Insya Allah Ikhtiar kita Untuk mendorong Perubahan Akan Akan makin Kita teguhkan Ibu Bapak Semuanya Jangan Pernah Bergeming Bahwa Diiming-imingin Apapun Jawab Saya berjuang Tidak untuk rupiah Dan tidak bisa Dirupiahkan Saya sering mengatakan Relawan itu Tidak dibayar Bukan karena Tak bernilai Tapi karena Tak ternilai Harganya Tak ternilai harganya Jangan coba-coba Tawar saya Karena saya Tidak untuk Diperjual belikan Dan ini adalah Idealisme Karena itu jaga Kita saling jaga Sama-sama Saya juga begitu Saya menghitiakan Kemenjaga Dan kita berharap Di dalam perjalanan Kedepan Tantangannya Tidak kecil Tapi Saya berkali-kali Sampaikan Insya Allah Tantangan besar itu Bukan tantangan Yang berat Bukan yang berat Kalau besar Kecil Ada ukurannya Kalau berat Ringat Itu soal Ridho Allah Kalau tidak ada Ridho Beratnya Tidak kira-kira Tapi kalau ada Ridho Allah Insya Allah Jadi Ringan Jadi ringan Karena itu kita selalu Dekatkan dengan Ikhlas Insya Allah Ridho nya akan datang Kepada perjuangan Orang-orang yang Ikhlas Jadi Bapak ibu sekalian Saya berharap Garut Untuk bisa Solid Siap? Siap solid? Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya